Halo, selamat siang Sobat Bahari. Bagaimana kabarnya? Semoga saat selalu ya, terindah dari penyakit maupun virus. Bertemu lagi bersama saya Sawal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tips cara penanggulangan pada saat water in fuel. Nah, seperti apa? Sebelum itu saya akan membahas alat dan bahan saya akan gunakan nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan mesin F250 dan di sini saya sudah siapkan untuk majun, nampan, dan pembersih cairan ya, cairan pembersih. Dan di sini sudah saya siapkan meja konsol ya, dan berserta ada kunci kontak dan remote, berserta juga ada tachometernya. Nah, itu yang saya akan gunakan nanti. Nah, untuk seperti apa untuk water in fuel-nya? Nah, sebelum itu Sobat Bahari semua belum mengetahui apa artinya water in fuel, dan kenapa, dan penyebabnya apa. Nah, dari pertama saya akan membahas, yaitu water in fuel itu sendiri adalah adanya air di jalur bahan bakar. Nah, bisanya terdeteksi itu dari apa? Nah, yaitu pada di mesin, ya, di padat filternya itu terdapat sensor water in fuel. Nah, di situ akan mendeteksi adanya air yang masuk ke filternya. Nah, untuk kenapa bisa terjadi itu? Nah, itu ada air yang masuk ke filter, dan itu akan merusak pada bagian komponen mesin, Sobat Bahari semua. Nah, ya, dari pertama, apabila kita mengabaikan adanya terjadinya water in fuel, nah, yang pertama itu akan merusak pada pompa bahan bakarnya, ya, terus merusak injektornya, dan akan terjadinya sangat fatal, yaitu water jam, ya, ya, yaitu adanya air di ruang bakar, itu sangat fatal sekali, Sobat Bahari. Itu akan merusak atau membuat mesin itu jebol, gitu. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama, yaitu ada pengembunan pada tanki Sobat Bahari semua. Nah, makanya setiap ingin menggunakan, harus kita cek Sobat Bahari. Terus yang kedua, bisa pada saat kita mengisi di pinggir, atau di SPBU yang di pinggir-pinggir, nah, itu untuk kualitas bahan bakarnya juga harus kita cek. Apabila itu sudah lama atau adanya campuran air, itu kita perlu khawatir, ya, Sobat Bahari. Nah, untuk yang ketiga, Sobat Bahari juga melihat atau bisa karena adanya cipratan air, ya, yang dari luar, itu bisa masuk ke bagian tutup tankinya. Nah, itu makanya kita selalu melakukan pengecekan. Nah, itu menjadi penyebabnya. Nah, untuk penanggulangannya atau cara pada saat water infill seperti apa, Nah, di sini saya bisa kamera maju. Nah, di sini saya sudah siapkan mesin F250, dan dalam kondisi filter bensinnya sudah kemasukan air, ya, Sobat Bahari. Nah, di sini untuk terjadi kemasukan air, di filter mesinnya, ya, filter bahan bakarnya, Nah, terlihat putih, ya, dan di sini terdapat adanya plastik, ya, di dalam sini, nah, itu sedikit mengangkat, ya. Nah, seperti apa untuk penanggulangannya atau cara pembersihannya? Nah, kita lepas terlebih dahulu pada soketnya. Nah, untuk kita sebelum melepas, kita akan hidupkan terlebih dahulu. Nah, apa yang terjadi apabila kita menghidupkan atau meng-sweet off-kan si mesin ini? Ya, kita kembali ke meja konsol. Kita akan menghidupkan, meng-sweet on saja, ya, Sobat Bahari. Posisi saya sudah on. Nah, di sini, yang pertama, yaitu terdapat alarm, ya, dan di tachometer itu terdapat pesan water in fuel. Nah, jika kita matikan atau kita pencet salah satu, di sini alarm mati, tetapi terdapat tanda seperti ini, ya, adanya air di jalur bahan bakar ini, ya, ini filter, ya. Nah, berarti di sini, Sobat Bahari, jangan sampai menghidupkan atau menyalakan men-start mesin, ya. Itu sangat berbahaya atau sangat fatal. Nah, di sini saya off-kan, ya, karena kita akan melakukan pengecekan langsung pada filternya. Saya off-kan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah off, dan posisi tacho sudah mati. Nah, kita lakukan pengecekan pada filter mesinnya. Nah, pertama-tama, tadi saya sudah jelaskan, ya, kita akan melepas soket pada sensor water in fuel-nya, ya, yang di sini warna biru. Kenapa kita melepas soket terlebih dahulu? Karena pada saat kita ingin melepas filternya, ini akan ikut memutar, ya, Sobat Bahari. Nah, apabila kita terus-terusan putar, itu akan membuat atau rawannya si kabel ini cepat putus, Sobat Bahari. Nah, di sini saya lepas, sudah saya lepas, nah, jika sudah, kita tinggal bersihkan saja. Nah, jika kita tidak melepas, ya, Sobat Bahari, untuk kabelnya, yang terjadi adalah putus seperti ini, Sobat Bahari. Nah, ini terjadinya putus. apabila kita memaksa atau melupa melepas si soket sensor water in fuel-nya. Seperti itu. Nah, untuk apabila tidak, apa, sudah putus seperti ini, apabila masih digunakan, itu akan sangat fatal, ya, yaitu sensor ini tidak akan membaca lagi adanya air yang masuk ke filter ini, Sobat Bahari. Nah, langsung saja, kita bersihkan, dan untuk cairannya, seperti ini, ya, Sobat Bahari. terlihat, ya, untuk air dan bensin berbeda, ya, yang sedikit warna hijau seperti ini, dia bensin, dan ini warna air, ya, sedikit berbeda, ya, nah, berarti ini adanya air. Selanjutnya, kita tinggal bersihkan saja, ya, bersihkan, ya, kita kuras, menggunakan bensin, kita kuras, bisa kita bersihkan dengan cairan pembersih, agar air-airnya sudah dikut turun, ya, di sini sudah bersihkan, sudah bersih, ya, nah, terus di dalam sini juga terdapat plastik, ya, Sobat Bahari. Nah, ini adalah sensornya, ya, terlihat, ya, di sini terdapat karet atau pelampung, ya, nah, apabila ada air, dia akan naik, ya, dan akan menyentuh si sensor ini. Nah, jika menyentuh sensor ini, akan adanya water infuel atau alarm tadi, ya, nah, terus makanya di sini sudah saya bersihkan, nah, balik kita pasang, ya, kita pasang ke mesin. Nah, untuk pemasangannya pun, tetap sama, kita pasang terlebih dahulu untuk filternya, ya, filternya kita pasang, ya, dan jangan lupa, Sobat Bahari, di sini terdapat O-ring, ya, nah, jangan sampai dilupakan pada saat memasang ini, apabila kita lupa, akan adanya kebocoran pada filter bensin, Sobat Bahari, semua di situ. Oke, di sini sudah terpasang, ya, nah, jika sudah, kita bisa pasang balik ke mesinnya. kalau jika sudah, kita pasang seperti ini, bisa kita keras, nah, jika sudah, baru kita pasang si soketnya. Nah, di sini, kita pasang, ya, sampai bunyi klik, nah, jika sudah, baru kita kembali masukkan bahan bakarnya, kita pompa, sampai dia masuk, ya, nah, di sini sudah masuk, ya, terlihat, ya, nah, oke, terlihat, ya, di sini, nah, jika sudah masuk, sudah penuh, kita bisa coba cek pada touchometer, ya, seperti apa, nah, di sini saya kembali on-kan, ya, on, posisi on, nah, di touchometer sudah, tidak terdapat water in-view lagi, seperti itu, jadi, sangat mudah, ya, sobat bari, sudah tidak ada alarm, dan ada, tidak ada tulisan pada touchometernya, berarti, sobat bari bisa gunakan kembali mesin, sobat bari semua, seperti itu, sangat mudah, ya, sobat bari, nah, untuk, untuk sebelum, sobat bari ingin melakukan, agar, lebih yakin, sobat bari, sehabis kita melakukan pengecekan pada filter, pada di mesin, kita juga ngecek pada filter yang ada di boot, sobat bari, yaitu, di water separator, ya, kita cek apabila pelampung yang di dalam water separator, yang di dalam filternya, itu, terangkat, atau mengapung, itu, berarti adanya air pada filter, atau water separatornya, seperti itu, jadi, kita cek, pertama, di filter mesin, kita cek juga pada filter water separatornya, seperti itu, jika ada air, kita tinggal cuci, kita bilas, kita bersihkan menggunakan bensin, ya, baru kita pasang kembali, seperti itu, oke, pada video kali ini, pada pembahasan kali ini, yaitu, mengenai tips penanggulangan, pada saat terjadinya, watering fuel, seperti itu, nah, semoga bermanfaat, bagi sobat bari semua, dan, jangan lupa, jika ada saran, atau masukan, ya, bisa, DM kami ke, Yamaha Outboard Motor Indonesia, dan, jangan lupa juga, sobat bari, bisa, ikuti, sosial media kami, di, instagram, ya, di, yamaha, underscore, marine.id, dan, jangan lupa juga, untuk, subscribe, yaitu, di, yamaha, marine Indonesia, PT Karebar, ya, bagi, jangan lupa, like, dan, ya, sobat bari, di, youtube kami, baik, itu saja, untuk, video kali ini, selalu, jaga kesehatan, selalu, jaga kebersihan, selalu, cuci tangan, ya, sobat bari, dan, jangan lupa, makan, makanan yang, bergizi, baik, saya, sawal, saya, mohon, undur diri, salam, senyum bahari, senyum Indonesia, terima kasih, selamat menikmati,